Laga Big Match BRI Liga 1 Pekan ke-24 tersaji saat Persib Bandung menjamu PSM Makassar. Pertandingan ini merupakan laga yang sangat menentukan bagi kedua tim. Persib saat ini merupakan runner-up klasemen sementara dengan catatan 46 poin. Sementara PSM Makassar adalah pemuncak klasemen dengan koleksi 47 poin, atau hanya berselisih 1 poin saja dengan Persib. Jika Persib Bandung mampu mengalahkan PSM di pertandingan tersebut, otomatis anak asuh Luis Mila akan kembali merebut tahta pemuncak klasemen. Maung Bandung akan mengoleksi 49 poin dan berjarak 2 poin dengan PSM. Sementara jika PSM yang mampu menaklukkan Persib di kandangnya, maka PSM akan semakin kokoh di pucuk klasemen dengan koleksi 50 poin, atau berjarak 4 poin dengan Persib di urutan kedua. Pertemuan terakhir di antara kedua tim terjadi di pertandingan BRI Liga 1 putaran pertama. Berstatus sebagai tuan rumah, PSM sukses mengalahkan Persib Bandung dengan skor telak 5-1. Sementara itu, hand to hand dalam 5 pertemuan terakhir, kedua tim memiliki rekor yang berimbang, yaitu sama-sama meraih 2 kali kemenangan, mengalami 2 kali kekalahan, dan meraih 1 kali hasil imbang. Di lini serang, Persib akan kembali mengandalkan duet Davida Silva dan Ciro Alpes. Saat ini, Davida Silva berstatus sebagai pemuncak daftar top skor BL Liga 1 dengan lesakan 17 gol dan 5 asis. Sementara PSM Makassar, yang terkenal dengan permainan kolektif, dan tidak bergantung pada 1 atau 2 pemain, bisa mencetak gol lewat pemain manapun seperti Everton, Kenzo Nambu, Ramadan Sananta, hingga Wiljan Ploib. Pertandingan bergensi ini akan digelar pada Halis Terasa, 13 Februari 2023, pukul 15 waktu Indonesia Barat, live di Indosiar. Menarik untuk disaksikan laga perbutan tahta pemuncak kelas main di Pekan ke-24 ini. Nah, kira-kira apakah Persib atau PSM Makassar yang akan menang di laga ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini ya guys.